Beber kepada orang menurut dan tunduk dengan keilmuan yang dilakukan seorang Teddy Disebut Mbak Yu Peci nya untuk mengelabui Teddy Graham dan sebut paranormal abal-abal Kopiah suami Lina Zubayda Teddy Pardiana disorot pasca Mantan istri sulit meninggal dunia Ayah tiri Rizky Vivian sebut soal paranormal abal-abal Teddy suami Lina Zubayda buka suara terkait dengan kenakan peci untuk menutupi ilmu yang dimiliki ayah tiri Rizky Vivian itu Bukan hanya itu, ia juga diisukan memiliki ilmu lain karena berprofesi sebagai tukang pijat Mendengar hal tersebut, Teddy suami Lina lantas buka suara Mulanya Teddy menyoroti sejumlah komentar paranormal di persoalannya Beberapa paranormal itu menuturkan komentar beragam mengenai sosok Teddy Tampak geram dengan komentar tersebut, Teddy lantas mengaku banyak orang yang ikut campur di urusannya Kalau saya lihat banyak orang yang ikut campur atau mungkin aji mumpung imbuh Teddy Meski demikian, Teddy mengaku tak merasa memiliki ilmu lain seperti apa yang dikatakan paranormal Saya sendiri tidak merasa punya ilmu, tegas Teddy Lebih lanjut berkaitan dengan peci yang dikenakannya disebut sebagai penutup ilmu lain Yang dimilikinya, Teddy mengaku benda tersebut dibelinya via online Kalau peci saya beli online ya Saya ada buktinya, saya beli di toko online pada tanggal 4 November 2019 Nyampe rumah itu tanggal 5 November Imbuh Teddy Bahkan Teddy menyebut detail nomoresi atas pembelian peci tersebut Suami Lina menilai hal tersebut perlu dilakukan untuk membuktikan peci yang dikenakannya merupakan benda biasa Bukan peci khusus yang didapat dari paranormal seperti yang diisukan Cuma saya klarifikasi itu bukan topi seperti yang dibilang paranormal abal-abal itu Karena saya ada buktinya papar Teddy Lebih lanjut, Teddy mengumpulkan nama peci yang kerap dikenakannya Itu namanya kopiah sarkop peci kembang, tegas Teddy Berkaitan isu dirinya, punya ilmu lain Teddy menunturkan bahwa dirinya tetap berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa Saya tetap berdoa walaupun usahanya dibekam dan lain untuk penyembuhan Kita tetap berdoa dan yang menyembuhkan gusti Allah, Imbuh Teddy Teddy menunturkan, ia tetap berdoa seperti Ya Rahman, Ya Rahim dan melantunkan Asmal Husna untuk kesembuhan pasiennya Dengan berbagai metode tersebut, Teddy suami Lina membanta adanya ilmu lain yang dimiliki Sebelumnya, Mbak Yu mengatakan peci itu digunakan Teddy hanya agar tampak sebagai orang alim Jadi gini, seakan dia sangat alim dengan peci itu Peci yang dia pakai seakan menunjukkan bahwa dia itu sangat spiritual sekali Tidak berbau dengan keilmuan Ujar Mbak Yu Di balik nyatan Teddy, agar terlihat alim Mbak Yu juga mengatakan bahwa pria itu ingin agar tampak baik di mata orang Dia seakan kepengennya bersih sangat agamis sekali Teddy itu menunjukkan seakan-akan dia karismatik Biar orang lihat dia itu ada nilai plusnya Seakan dia sangat bersahaja dan berwibawa Lanjut Mbak Yu Tak sampai di situ Mbak Yu pun mengomentari kepandaian Teddy dalam bertutur kata Tutur katanya memang lembut dan menyakinkan Jadi orang bisa terbawa seakan dia korban Orang yang terbalimi, ucap Mbak Yu Peranurman itu lantas mengungkap apa yang selama ini terjadi pada Lina Semasa jadi istri Teddy Padahal sepanjang perjalanan pernikahan Teh Lina itu justru menurut tidak mau ribut seakan terkekang tapi tidak mau bicara Banyak hal yang dilakukan Teddy agar Teh Lina dijauhkan dari keluarganya Dari anak-anaknya, dari lingkungannya kemarin Agar tidak bisa mengakses ke Sule Karena kalau bisa akses Lina bisa kembali ke Sule Terang Mbak Yu Mbak Yu akhirnya membongkar nyatan Teddy Yang tidak lain adalah untuk mengincar harta Lina Biar Teddy bisa utuh sama Lina Dan obsesinya yang ujungnya adalah harta bisa telaksana Pungkas Mbak Yu Tak hanya mengungkap hal buruk tentang Teddy Mbak Yu juga membahas soal peci yang kerap dikenakan suami Lina itu Tentang kegeraman Teddy Diramal oleh Mbak Yu seperti tadi Disebut peci-nya, tutur katanya semuanya Kalian sudah menontonnya Tuh bagaimana guys menurut kalian Hingga Teddy sampai geram Jangan lupa ya, komentar di bawah like dan subscribe Terima kasih telah menonton